Untuk membantu UMKM Produk Kreatif Difabel, PT PLN Persero meluncurkan program PLN Peduli. Salah satunya membantu mendirikan official store produk kreatif difabel di Kota Bandung. Official store yang bernama Pulaskatumbiri ini merupakan bisnis UMKM yang memperdayakan difabel di bidang crafting. Corona bahagia terpancar di wajah Desi Nurani Sarahma pemilik Pulaskatumbiri atau Puka setelah impiannya untuk memiliki official store produk kreatif difabel terwujud atas bantuan program PLN Peduli. Dengan adanya bantuan dari PLN, official store yang merupakan bisnis UMKM yang memberdayakan difabel di bidang crafting ini bisa mengembangkan usahanya dengan promosi lebih luas. Desi mendirikan Puka karena dilatar belakangi oleh keinginannya untuk memberikan kemandirian ekonomi sekaligus akses kesempatan berkreatifitas bagi para kaum difabel. Halo, saya Desi, founder Puka dan merupakan salah satu mitra TGSL PLN Iwud Jabar. Untuk Muka itu sendiri adalah salah satu bisnis sosial yang memberdayakan teman-teman disabilitas di bidang crafting. Yang dimana kami telah berdiri dari tahun 2015. Dan saat ini teman-teman disabilitas yang bergarbung ada 20 orang. Sejak tujuh tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2015, yang dimana kami saat itu bekerjasama dengan teman-teman disabilitas di garung. Dan untuk saat ini kami bekerjasama juga dengan teman-teman disabilitas yang ada di Bandung dan juga di Bina Sosial Provinsi Jawa Prakan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia, mengatakan PLN berkomitmen mendukung pemberdayaan difabel sekaligus UMKM dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan skill dan kesejahteraannya melalui program PLN Peduli. Program tersebut ditujukan agar memberikan kesempatan bagi teman difabel untuk berkontribusi dalam membangun bangsa khususnya di bidang ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, program ini juga bentuk implementasi PLN terkait aspek environmental, social, dan governance atau ESG. Program PLN Peduli pun ditujukan agar memberikan kesempatan bagi difabel untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa khususnya bidang ekonomi. Iwana Kurniawan, Bandung TV